Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Bukidi Channel Selamat sore buat sahabat-sahabat Bukidi Channel Dimanapun kalian berada Semoga sentiasa diberi kesehatan Tentunya jaga kesehatan dan jaga kebersihan Oke pada tanggal 15 September 2020 Hari ini juga Saya menyebatkan karena Banyak sekali sahabat-sahabat Bukidi Yang bertanya kemana saja sekarang kok jarang upload video Ya kan Oke saya bagitahu kenapa kok jarang upload video Satu kerjaan banyak Dan sibuk sekali Tapi untuk sahabat-sahabat yang DM Tidak ada yang terabaikan Jadi jangan khawatir Cuma tidak rajin membuat konten Tapi tetap ada bagi sahabat-sahabat TKI Oke masnya ini Sudah overstay 3 tahun Bisa bayar kompon Dengan catatan Tidak melebihi 4 tahun Kalau yang lebih 4 tahun Fik Jangan harap Itu saja Kalau masih 3 tahun 2 bulan 3 bulan Kalau prosentasi Masih ada harapan 70 atau 80% Jadi untuk sepengetahuan sahabat-sahabat Kenapa sekarang yang 4 tahun kok gak bisa Itu pastinya Jim punya alasan tersendiri Saya hanya media penyampai informasi Jadi Kalau merasa apa yang Selama ini saya jelaskan Kurang mantep Ya tanya sendiri Di telpon ada Untuk bagian penguat Kuasaan Di situ Anda bisa kontak sendiri Jadi sangatlah terbuka Karena pada masa ini Sudah tidak ada info Yang ditutupi Saya memberikan info Pun transparan Tidak ada yang saya sembunyikan Semua Loss katanya sekarang Ya kan Jadi apa yang Dibutuhkan sahabat Informasi itu Semua sudah saya Bahas di Channel saya Mulai dari Persyaratan Buat SPLP Cara mendaftar SPLP Cara mendaftar STO Persyaratan Membayar kompon Ya kan Jadi setelah ini Tidak ada Pertanyaan yang masuk Syarat membayar kompon apa Ya kan Jadi di situ Sangat terlihat sekali Bahwa Tidak melihat Video Saya Oke Kita kenalan dulu Dengan subscriber saya Yang hari ini Telah siap Alhamdulillah Satu hari saja Karena sebelum ini Sistem Ada gangguan Ada yang datang dua kali Tapi siap juga Oke Kenalan Masnya dengan siapa mas Trisno Hadi Nah Trisno Hadi dari Dari Jawa Timur Lamongan Nah Satu kabupaten dengan saya Pun tidak jauh lah Ya kan Pengalamannya Gimana mas Bayar kompon di dalam tadi Oke bagus Memuaskan Banyak puas hati lah Dan Apa itu Pegawai tadi Melayan dengan baik kan Dengan baik Baik sekali Tadi masnya kan disitu Di borang Itu kan ditulis dengan Bahasa Inggris Tapi masnya kan ya Sahabat Mas ini tanya ke pegawai Dia siap Memberi arti Mengartikan Ya kan Jadi Layanannya pun bagus Ketika Orang itu Orang itu proses Tak tahu bahasa Inggris Itu pun dibantu Boleh tanya-tanya Nah Boleh tanya-tanya Terus tanya Nanti Lari sana Lari Nah Nanti akan dibantu ya Nah Kompon Oke Pesannya Buat kawan-kawan TKI Gimana mas Yang itu Tiga tahun Masih bisa Bayar kompon Jangan takut Kalau kurang jelas Tantengi aja Mungkin di channel Oke Jadi ini tiga tahun kan Nah Tiga tahun Baya berapa tadi 3.100 3.100 Oke juga kan Ya Nah Karena balik nanti Aman di airport Tak ada Ini itu Tak ada rasa was-was Mungkin dari selamat Nah Dari selamat Sekarang Tahu sendiri Di luar sana itu Beratus-ratus orang Ya kan Yang gagal balik Karena apa Nanti di kolom komentar Pasti banyak sahabat-sahabat Yang tulis Saya tak perlu jelaskan Oke Dan ini Abang Mael Bukan gelandangan TV lagi Karena pada itu hari Sudah di ofisial Atau diluncurkan Dengan channel Pak Mael Ya kan Dengan intronya itu Pak Mael Gitu kan Jadi untuk sahabat-sahabat saya Atau subscriber-suscriber saya Yang penasaran Dengan rutinitas Pak Mael Bisa kunjungi channel beliau Dan jangan lupa Disupport Disubscribe Agar beliau pun Lebih rajin Dalam Membuat konten-konten Yang bermanfaat Sahabat bisa Mendapatkan Pengalaman-pengalaman Yang baru Karena kita Dua orang ini Yang dibahas Kurang lebih Kalau saya Seputar dokumen Persyaratan Cara-cara pengurusan Tapi Pak Mael Insya Allah Bisa membantu Dalam Pembayaran Dan Transport Karena disitu Di luar sana Banyak sekali Sahabat-sahabat yang takut Saya takutlah Inilah Itulah Ya kan Jadi selepas ini Nanti untuk Menghilangkan Rasa takut Itu bagi Sahabat-sahabat Yang sudah Daftar STO Tunggu di video Saya yang selanjutnya Saya akan Jabarkan Jadi untuk Sahabat yang sudah Ada STO Tak perlu Takut ketika Keluar Misal ada Operasi lah Roblox lah Apalah Los Tak ada masalah Dan untuk Sahabat-sahabat Di luar sana Saya berpesan Silahkan Cari Orang yang Berpengalaman Dalam pengurusan Kompon Jangan asal-asalan Menemui orang Di media sosial Karena semalam Saya pun Sedih Ada itu Sahabat saya Ataupun Sahabat-sahabat kita Yang DM saya Katanya Kenal orang itu Di media sosial Uang sudah diangkat Paspor SPLV Sudah diangkat Sekarang Orangnya Di telpon Sudah Tidak Bisa Ya kan Nangis Tidak berlagu Oke Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam TKI sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax